Apa upaya kita membumikan Al-Quran di negeri ini? Sementara para pemimpin negara tidak merefleksikan Al-Quran Pak Ustaz. Inilah yang sudah dibahas satu jam yang lalu. Mendirikan pesantren, wakab tanah, sedekah makanan, sedekah bibit ikan, bantu mendirikan gedung-gedung, setelah itu anakmu kau datarkan, nanti lahir alumni-alumni, alumni yang kau bantu, yang punya kekuasaan, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Anggota DPR, Bapak Dewan, berikan bantuan, yang orang-orang kaya, berikan uang, yang tidak bisa beri kekuasaan, yang tidak bisa beri uang, paling tidak kau berikan support, berikan bantuan, lapangkan kesulitan mereka. Siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Maka insyaAllah segala kesulitan kita di hari kiamat, dimudahkan Allah, karena kita memudahkan segala urusan kepada penghapal Quran, insyaAllah.